Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya Bapak Ibu, Saudara sekalian, Benapumat Buda dimanapun Bapak Ibu berada Para kesempatan yang berbahagia ini Kami akan membahas tentang Empat Kebenaran Mulia Dimana Empat Kebenaran Mulia ini Pernah disabdakan, pernah disampaikan Sang Duga kepada Lima Pertapa Namun tentunya, Empat Kebenaran Mulia Bukan saja diperuntukkan bagi para Biku, para Pertapa di masa itu Namun juga, sangat perlu kita ketahui Karena kehidupan yang dilemuti dengan Buka Bukan saja di kalangan para Biku dan para Pertapa Namun juga di kalangan umat Khususnya umat Buda dan sebetulnya juga setiap makhluk hidup Mengalami penderitaan, mengalami duka Salah satu Empat Kebenaran Mulia yang dibawakan oleh Sang Buddha Yang disampaikan Sang Buddha kepada Lima Pertapa Yaitu tentang Kebenaran Mulia tentang Duga atau Penderitaan Namun Bapak Ibu Namun Bapak Ibu sesekalian Duga atau Penderitaan Bukan dimaknai secara sempit Duga atau Penderitaan maknanya sangat luas sekali Karena dalam istilah Pali Duga itu mempunyai pemanaan yang jauh lebih luas Daripada Duga atau Penderitaan yang dimanai di dalam bahasa Indonesia Ketika Sang Buddha menyampaikan Kebenaran Mulia tentang Duga tentang Penderitaan ini Sang Buddha memberikan contoh-contoh tentang Penderitaan-penderitaan Yang dialami oleh manusia maupun oleh semua makhluk hidup Kebenaran tentang Duga Ketika Duga Duga di contohkan Dilahirkan Adalah Penderitaan Atau Melahirkan Adalah Penderitaan Dapat kita lihat Seorang Ibu Bisa menghadapi detik-detik Atau saat-saat melahirkan bayinya Diliputi rasa temas Rasa khawatir Karena disitu Penderitaan-penderitaan Berdasarkan pengalaman-pengalaman Akan muncul Akan dirasakan oleh seorang Ibu Yang akan melahirkan bayinya Maka karena ketakutan dan kecemasan Yang begitu besar itu Ada beberapa Ibu Yang memilih untuk operasi caesar Atau Membedah perutnya Untuk mengeluarkan bayinya Karena takut Apabila dilahirkan secara normal Akan mengalami Penderitaan-penderitaan Yang dibat Setelah seorang Ibu melahirkan Kemudian bayi pun telah diangkat Baik itu dilahirkan secara normal Maupun secara operasi caesar Bayi itu Begitu keluar Kemudian dia menangis Untuk pertama kalinya Ini membedakan Bahwa dilahirkan di dunia ini Adalah Duka adalah Penderitaan Maka sudah tepat Kalau sang buda mencontohkan Bahwa Melahirkan atau dilahirkan Adalah penderitaan Kemudian setelah Dilahirkan Sang bayi ini pun Setiap saat Lebih banyak Menangis Karena dia juga mengalami Penderitaan-penderitaan Dalam hidupan ini Bapak Ibu Sesekalian Yang saya hormati Apa yang disampaikan Sang Buddha Tentang kebenaran Tentang buka Adalah bukan merupakan Wahyu Namun satu pengalaman Hidup Perenungan hidup Sehingga Kita pun Menerima ajaran Sang Buddha Dari sang Buddha Sendiri Kita mempercayai Dan kita mengalami Sendiri Bahwa dilahirkan Adalah Penuh dengan Penderitaan Namun bukan berarti Kita pesimis Tidak ada harapan Atau tidak ada Kebahagiaan Sama sekali Dalam hidupan ini Kita sebagai manusia Maka Untuk menghindari Pesimis Penelian terhadap Orang lain Tentang agama Buddha ini Ada yang Memperhalis bahasanya Namun mempunyai Hakikat Yang sama artinya Yaitu Ketidakbahagiaan Kita sering mengalami Ketidakbahagiaan Dalam hidupan ini Yaitu Salah satunya Begitu kita lahir Kita mengalami Beberapa Penderitaan-penderitaan Hidup ini Disamping Penderitaan-penderitaan Jasmani Atau fisik kita Namun Penderitaan Atau juga ini Bisa dimanai Adalah Penderitaan-penderitaan Bating Atau pikiran kita Yang kedua Sang Buddha Mengatakan Memberi contoh Usia tua Adalah Duga Kita tahu Di saat kita Remaja Fisi kita Masih kuat Kita bisa Berjalan sendiri Kita bisa Beraktifitas sendiri Namun Setelah Mengunjak Menginjak Usia tua Kita memakai Tongkat Karena Badan kita Kaki kita Gemetar Di saat Berjalan Kemudian Juga Fisik kita Anggota Badan kita Panca indera kita Di saat Usia tua Sudah tidak Maksimal lagi Mata kita Sudah tidak Jelas Melihat Kulit Sudah mengalami Geribut Rambut Mengalami Putih Pendengaran Sudah berkurang Banyak Dan juga Penderitaan Penderitaan Yang Seling Dialami Oleh Orang tua Atau orang Yang umurnya Sudah Berumur Adalah Contoh Nyata Tentang Hidupan Ini Pada Ekatnya Adalah Duga Atau Penderitaan Bahkan Ada juga Seorang Anak Atau Usianya Masih Anak-anak Dicontohkan Ada seorang Kakak Berarti Yang tampak Seperti Kakek Dan Nenek Ini Tentunya Juga Menerita Karena Fisiknya Yang tua Ini Kondisi Fisiknya Yang Seperti Orang tua Ini Padahal Usianya Masih Muda Tentunya Ketika Berkumpul Dengan Teman-temannya Juga Juga Pasti Akan Mendapatkan Penelian Penelian Yang Negatif Apabila Kita Tidak Bisa Menerima Kondisi Saat Kini Kondisi Seperti Ini Tentunya Ini Juga Menyebabkan Penderitaan Penderitaan Terutama Kita Lihat Sekalipun Usianya Masih Anak-anak Fisiknya Atau kulitnya Sudah Keribut Seperti Orang Tua Ini Adalah Contoh Nyata Benar-benar Nyata Bahwa Usia Tua Atau Orang Usia Muda Fisiknya Sudah Tua Itu Juga Contoh Tentang Penelitahan Karena Faktor Usia Tua Kita Menginginkan Usia Tua Itu Tidak Akan Terjadi Pada Kita Kita Mengharapkan Mata Kita Tetap Bisa Melihat Dengan Jelas Kita Mengharapkan Kulit Kita Bisa Kencang Setiap Saat Rambut Kita Bisa Hitam Setiap Saat Namun Apa Yang Terjadi Ternyata Usia Tua Tidak Bisa Dihindarkan Penderita Penderitaan Karena Usia Tua Dialami Setiap Orang Setiap Makhluk Hidup Maka Di kalangan Umat Buddha Ada Sebuah Perenungan Yang Setiap Buddha Bakti Itu Juga Tidaknya Kita Renungkan Dalam Hidupan Ini Bahwa Usia Tua Adalah Satu Kebenaran Yang Akan Terjadi Pada Kita Ada Sebuah Renungan Demikian Aku Akan Menderita Usia Tua Aku Akan Menderita Penyakit Aku Akan Menderita Kematian Segala Yang Kucintai Kumiliki Dan Kusenangi Akan Berubah Dan Terpisah Dariku Tidak Lah Ini Kita Renungkan Setiap Saat Apa Manfaat Dan Tujuan Di Saat Kita Merenungkan Beberapa Peristiwa Peristiwa Beberapa Fenomena Kehidupan Yang Akan Terjadi Pada Kita Ini Beberapa Fase Kehidupan Yang Akan Terjadi Oleh Setiap Maku Setiap Manusia Ini Di Saat Kita Mampu Merenungkan Tentang Bahwa Kita Akan Mengalami Usia Tua Kita Akan Menggunakan Usia Muda Ini Dengan Tertekun Di Dalam Belajar Dharma Karena Di Saat Kita Sudah Usia Kita Lanjut Di Saat Usia Kita Sudah Tua Peluang Untuk Belajar Dharma Untuk Membaca Untuk Mendengar Kemampuannya Sangat Terbatas Maka Kita Harus Benar-benar Menggunakan Usia Muda Ini Menggunakan Kesempatan Kesehatan Di Masa Muda Ini Benar-benar Untuk Belatih Untuk Belajar Dan Merealisasi Nibana Aku Akan Menderita Penyakit Penyakit Bukan Saja Diterita Oleh Orang-orang Usia Lantur Usia Mutua Kita Lihat Di rumah Sakit Rumah Sakit Juga Dihuni Oleh Beberapa Manusia Manusia Beberapa Orang-orang Sekalipun Mereka Belum Usia Lanjut Belum Usia Tua Juga Banyak Yang Mengalami Penyakit Baik Itu Penyakit Kisik Maupun Penyakit Dan Kita Kita Akan Menderita Karena Kematian Kenapa Kematian Membuat Kita Menderita Karena Kita Secara Pasti Belum Mengetahui Alam Seperti Apa Yang Akan Kita Tempati Namun Bapak Ibu Sesekalian Yakinlah Apabila Kita Senang Biasa Mengisi Kehidupan Ini Dengan Kebaikan Kebaikan Kematian Tidak Perlu Kita Takutkan Kematian Tidak Perlu Kita Kemaskan Karena Alam Alam Yang Akan Kita Lalui Tergantung Dari Tanaman Tanaman Kebajikan Yang Kita Perbuat Dalam Hidupan Saat Ini Dan Kita Juga Akan Menderita Karena Berpisah Dengan Orang Yang Amat Kita Cintai Kita Akan Berpisah Dengan Orang Tua Kita Akan Berpisah Dengan Orang Orang Dekat Atau Lambat Itu Pasti Akan Terjadi Karena Inilah Kebenaran Yang Diungkap Oleh Sang Buddha Adalah Satu Kebenaran Yang Nyata Yang Terjadi Kepada Siapapun Dan Sampai Kapanpun Juga Akan Terjadi Demikian Kita Juga Bisa Melihat Beberapa Orang Usianya Masih Muda Bahkan Masih Kemaja Namun Buddha Sudah Mempunyai Fisik Yang Tua Ini Tentunya Juga Tidak Diharapkan Namun Demikian Fisik Kulis Tua Namun Semangat Kita Untuk Belajar Harus Tetap Semangat Seperti Anak Muda Yang Ketiga Terkenal Penyakit Adalah Duka Saat Ini Kita Bisa Melihat Di Gambar Ini Di Foto Ini Ada Seorang Wanita Mempunyai Penyakit Kakinya Itu Tidak Butuh Lagi Atau Tadar Atau Penyakit Apapun Ini Adalah Contoh Nyata Sekalipun Kita Tidak Merasakannya Dengan Melihat Gambar Maupun Fotonya Ini Kita Bisa Merasakan Bekitu Sakitnya Perasaan Nyeri Perasaan Sakit Yang Tidak Tertahan Wanita Ini Dula Contoh Nyata Perhidupan Ini Belum Bipas Dari Penyakit Belum Penyakit Hatim Ada Orang Stres Ada Orang Gila Itu Adalah Contoh Contoh Nata Kedupan Ini Dilebuti Dengan Duga Atau Penderitaan Kemudian Yang Keempat Berpisah Atau Duga Karena Kematian Baitu Kematian Orang Dekat Kita Maupun Kematian Sekeliling Kita Tentu Akan Menimbulkan Duga Dan Penderitaan Yang Mendalam Apabila Kita Tidak Bisa Merenungkan Tentang Hakikat Hidupan Ini Pasti Kita Akan Jauh Lebih Menderita Lagi Alam Alam Kebahagiaan Maupun Alam Penderitaan Akan Dialalui Oleh Setiap Manusia Setelah Kisipan Saat Ini Belajarlah Sedini Mungkin Tentang Buddha Dharma Yang Akan Membebaskan Kita Semua Dari Alam Penderitaan Alam Alam Neraka Kemudian Juga Kita Sering Melihat Beberapa Kematian Kematian Bukan Saja Kematian Karena Usia Tua Namun Karena Bencana Karena Peperangan Maupun Karena Wabah Seperti Yang Terjadi Saat Ini Di Saat Ini Dunia Sedang Menghadapi Covid-19 Sudah Berapa Ribu Orang Mengalami Kematian Karena Wabah Virus Corona Ini Marilah Bapak Ibu Sesekalian Apa Yang Terjadi Dalam Dunia Saat Ini Tentang Penyakit Tentang Penderitaan Kecemasan Karena Kematian Kita Jadikan Pematu Untuk Selalu Merenung Ajaran Sang Buddha Dan Mempraktikan Sehingga Di Saat Kita Menghadapi Kematian Kita Sudah Siap Di Saat Menghadapi Kematian Kita Tidak Menyesal Lagi Karena Kita Tidak Karena Kita Sudah Membunyi Pekal Yang Cukup Untuk Menghadapi Kematian Dari Manapun Sebab Kematian Itu Datang Bahkan Sang Buddha Sendiri Pencerahan Harus Tunduk Pada Hukum Ketiga Kekalan Yaitu Kematian Kematian Sang Buddha Ini Tuga Satu Pelajaran Bisa Kita Merayakan Trisuci Waisa Ada Peristiwa Penting Yang Kita Peringati Yaitu Wafatnya Tidak Kita Selalu Diingatkan Bahkan Hidupan Ini Tidak Kekal Adanya Kita Harus Menyadari Kita Harus Menggunakan Ketidak Kekalan Dunia Ini Untuk Belajar Buddha Dharma Lebih Tegun Lagi Kemudian Yang Kelima Kesakitan Keluh Kesah Ratapan Tangis Kesedihan Dan Putus Adalah Duga Kita Bisa Melihat Kesakitan Karena Menerima Keselakaan Kesakitan Karena Mungkin Kita Melakukan Kegiatan Kegiatan Di Luar Dugaan Kita Terjatuh Kita Juga Mengalami Kesakitan Kesakitan Yang Luar Biasa Kemudian Juga Putus Asa Harapan Harapan Kita Di Tengah Jalan Itu Tidak Menjadi Kenyataan Impian Impian Kita Tidak Menjadi Pergi Begitu Saja Tanpa Kesuksesan Dan Keberhasilan Kita Nikmati Kita Rasakan Inilah Contoh Contoh Tentang Kesinyataan Tentang Duga Tentang Penderitaan Yang Dialami Oleh Setiap Orang Baik Itu Pria Maupun Wanita Bagi Para Remaja Yang Kini Tidak Tertapi Bagi Orang Tua Maupun Siapapun Keinginan Dan Harapan Harapan Yang Tidak Tercapai Bisa Menimbulkan Penderitaan Penderitaan Dan Rasa Sakit Hati Yang Luar Biasa Di Dunia Anak Anak Keinginan Ketika 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 Mengharapkan Mainan Untuk Dibulikan Orang Tuanya Ternyata Tidak Dibulikan Ini Juga Menimbulkan Penderitaan Ketika Anak Anak Ingin Dapatkan Makanan Yang Layak Yang Menjadi Kesukaannya Ternyata Tidak Ada Dibulikan Oleh Orang Tuanya Menimbulkan Rasa Tangis Bagi Anak Ini Contoh Juga Tentang Penderitaan Di Dunia Anak Anak Keinginan Yang Tidak Kesampean Keinginan Yang Tidak Terwujud Menimbulkan Sebuah Penderitaan Penderitaan Bahkan Ada Juga Yang Mengilustrasikan Tentang Banyaknya Penderitaan Di Lingkuan Sipta Ini Ada Buah Geruk Yang Digambarkan Menjadi Boneka Yang Mempunyai Wajah Ketik Ini Menggambarkan Bahwa Mengespresikan Penderitaan Penderitaan Kehidupan Ini Setiap Saat Bisa Kita Temui Dalam Kehidupan Saat Ada Juga Di Kalangan Muda Mudi Yang Sedang Berpacaran Ada Ungkapan Sepuat Kuatnya Seseorang Pasti Dia Pernah Menangis Dan Orang Yang Membuatnya Menangis Adalah Orang Yang Paling Disayangi Mungkin Berpisah Dengan Pasarnya Tidak Diharaskan Mungkin Diputus Oleh Pasarnya Ini Duga Tidak Diharaskan Maka Pelajaran Pelajaran Yang Berharga Ini Tidaknya Ditaran Tidak Setiap Berpisah Dengan Yang Dijintai Berkumpul Dengan Yang Tidak Disenangi Dan Tidak Mempulih Apa Yang Dienginkan Adalah Duka Dengan Ringkas Das Mani Dan Batin Segala Bentuk Hidupan Adalah Duka Ada Lagi Digambarkan Seorang Laki Laki Muda Yang Ditinggal Pasarnya Merasa Sakit Ditinggal Karena Kematian Ditinggal Karena Berpaling Dengan Wanita Yang Lain Menimbulkan Luka Yang Mendalam Di Hati Anak Anak Ini Di Hati Anak Muda Ini Betapa Kupasahkan Adiku Betapa Aku Mencintaimu Tapi Apa Yang Kuberi Untukmu Kau Tukar Semua Dengan Luka Dan Kesakitan Ini Ini Adalah Satu Penggambaran Satu Espresi Tentang Muda Mudi Yang Ditinggal Kekasitnya Tidak Menerima Sehingga Menimbulkan Luka Dan Kesakitan Yang Mendalam Di Hatinya Dan Masih Banyak Lasi Beberapa Ungkapan Ungkapan Tentang Teluk Kesah Tentang Penderitaan Karena Berpisah Dengan Orang Yang Amat Dicintai Air Mataku Tolong Hapus Kesedihanku Jangan Biarkan Aku Larut Dalam Lukaku Aku Punya Batas Lelah Kubiarkan Aku Menikmati Kesedihanku Sendiri Kupetap Saja Pada Kebahagiaan Mu Hingga Lelah Kamu Terluka Dan Kita Saling Menikmatinya Ini adalah Ungkapan Ungkapan Perasaan Perasaan Sadi Yang Mengungkapkan Tentang Kebenaran Berpisah Dengan Orang Yang Amat Dicintai Adalah Penderitaan Bergumpul Dengan Orang Yang Dibenci Adalah Penderitaan Kemudian Ada Juga Ini Sebuah Huburan Seorang Laki-laki Disamping Huburan Kekasihnya Yang Telah Mati Berpisah Untuk Selamat Impian Dan Harapannya Belum Sempat Terwujud Ingin Melakukan Perkahwinan Sudah Terburu Kematian Salah Satunya Aku Dedok Jumlu Ditinggal Mati Yang Pasti Ku Setia Sampai Mati Dunia Binatang Juga Demikian Ada Sekelompolan Gajah Yang Salah Satunya Mati Gajah Gajah Yang Lain Begitu Sedih Karena Ditinggal Mati Oleh Salah Satu Gajah Penderitaan Bukan Saja Milik Manusia Namun Ternyata Juga Milik Hewan Dan Binatang Ketika Berpisah Dengan Hewan Atau Binatang Yang Ada Sebelingnya Yang Kedua Kebenaran Mulia Tentang Asal Mula Duka Atau Duka Samudaya Ada Tiga Kebenaran Mulia Tentang Asal Duka Ini Yang Pertama Nafsu Keinginan Untuk Memuaskan Timriah Yang Kedua Nafsu Keinginan Untuk Telahir Lagi Yang Ketiga Nafsu Keinginan Untuk Tidak Telahir Lagi Atau Memusnahkan Diri Nafsu Adalah Dorongan Yang Terdapat Pada Tiap Tiap Manusia Dan Memberi Kekuatan Bertindak Untuk Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Hidup Tentu Macam Macam Nafsu Nafsu Individual Nafsu Sosial Ini Kebenaran Tentang Kebenaran Tentang Asal Mulia Duka Di Dalam Dama Pada 186 Sampai 187 Menyebutkan Bukan Dalam Hujan Uang Emas Dapat Diketemukan Kepuasan Nafsu Indriya Nafsu Indriya Hanya Merupakan Kesenangan Sekejap Yang Membuahkan Penderitaan Bagi Orang Bijaksana Yang Dapat Memahami Hal Itu Tidak Membuatnya Bergembira Bila Mendapat Kesenangan Surga Dari Sekalipun Sisma Yang Maha Sempurna Bergembira Dalam Penghancuran Nafsu Nafsu Keinginan Inilah Juga Bukti Nyata Ketika Seseorang Mengejar Kesenangan Nafsu Indriya Mengharap Kesenang Indriya Itu Akan Membuahkan Kebahagiaan Yang lebih Besar Lagi Tapi Ternyata Kebahagiaan Kebahagiaan Yang jadi Harapan Kita Tidak Selamanya Menjadi Kenyataan Tidak Sedikit Seperti itu Kita Mengejar Kebahagiaan Kebahagiaan Indriya Indriya Yang lain Justru Akan Berubah Jadi Penderitaan Di kalangan Dunia Anak-anak Juga Kita Bisa Melihat Tentang Kesenang Indriyawi Indriyawi Anak-anak Saling Berjuman Saling Berperlukan Ada Juga Dunia Anak-anak Yang Minum Minuman Alkohol Sehingga Membuatnya Menderita Kemudian Juga Di kalangan Kalangan Ikhlas Kalangan Tertentu Mereka Bahagia Dengan Memiliki Fasilitas Fasilitas Yang Diluar Kebiasaan Pada Umumnya Masyarakat Pada Umumnya Mereka Mereka Ingin Bahagia Dan Melakukan Pelestiran Dimana-mana Untuk Menekmati Kesenang-kesenang Indriya Kita Bisa Melihat Juga Di kalangan Iwan Dan Binatang Yang Merasa Nyaman Yang Merasa Rindu Berdekatan Dengan Manusia Ini Juga Salah Satu Bukti Bahwa Di dunia Iwan Pun Ada Kesenangan Kesenangan Indriya Ada Delapan Hal Yang Bisa Kita Jadikan Sebuah Renungan Yaitu Melepas Delapan Hal Dalam Hidup Ini Yang Pertama Melepas Pertanak Yang Kedua Melepas Kekhawatiran Yang Ketiga Melepas Pikiran Buat Yang Keempat Melepas Rasa Malas Yang Kelima Melepas Sikap Buruk Yang Keenam Melepas Keluan Yang Ketujuh Melepas Keraguan Dan Yang Kedelapan Melepas Prasangka Semoga Apa yang Saya Berikan Renungan Ini Bisa Menambah Pengertian Bapak Ibu Dan Mengingatkan Bapak Ibu Tentang Penderitaan Penderitaan Namun Sebagai Umat Buddha Sekalipun Kita Sering Membahas Tentang Penderitaan Bapak Ibu Bahwa Sekalipun Sang Buddha Membahas Tentang Penderitaan Namun Sang Buddha Juga Memberikan Jalan Untuk Mengatasi Penderitaan Yaitu Delapan Jalan Ketama Atau Jalan Tengah Yang Terdiri Dari Delapan Kusur Atau Delapan Kemas Semoga Semoga Bapak Ibu Suka Sekalian Di Saat Kita Memasuki Juli 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 Asada Ini Kita Mau Belajar Lebih Tegur Lati Mengayati Dharma Sehingga Bapak Ibu Suka Sekalian Akan Selalu Berbahagia Dalam Hidupan Saat Ini Maupun Hidupan Hidupan Yang Akan Datang Sabdi Sabta Bawang Semoga 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 Makhluk Berbahagia Dan Sejahtera Sabdi Sabdi Sabdi